Pembahasan terhadap dawaan alternatif pertama pasal 156A huruf A KUH pidana dan alternatif kedua pasal 156 KUH pidana. Pembahasan ini secara juridis material kami dasarkan pada hal-hal yang telah kami urikan pada bab dua, bab tiga, bab empat, dan bab lima yaitu fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang telah dikemukakan, keterangan dari para saksi, saksi Habib Novel Khairat Hassan Bakmumin, mohon dapat sudah dibacakan, saksi Mohsen Alatas, mohon sudah dibacakan, saksi Gojo Setiawan, saksi Samsul Hilal, saksi Pedri Kasma, saksi Hajah Irena Handono, saksi M. Burharduddin, saksi Wil Yuddin, saksi Brebtu Ahmad Hamdhani, saksi Agung Hermawan, saksi Yuli Hardi, saksi Ansroi Saputra, saksi Nurkolis Majid, saksi Imam Syedirman, saksi Dr. K. Haji Maruf Amin, saksi Dahlia, saksi Efru Baskoro, saksi Jainuddin, saksi Sabuddin, saksi Dr. Aziz Nadi Nasbabani yang telah dibacakan, mohon untuk keterangan seksa ini dianggap sudah dibacakan. B. Keterangan ahli-ahli yang dihadirkan oleh Serapetut Umum, yaitu Ahli Muhammad Nur Azhar, Ahli Dr. H. M. Hamdan Rasid, Ahli Prof. Dr. M. Amin Suma, Ahli Prof. Haji Mahyuni, Ahli Mistaful Ahyar, Ahli Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Ahli Dr. Mujakir, Ahli Habib Muhammad Rizik Sihab, Ahli Dr. Abdul Khair Ramadhan, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tim penasih hukum, yaitu saksi Eko Cahyono, saksi Bambang Waloyo Wahab, saksi Juhri, saksi Suwanto, saksi Fasdrun, dan keterangan ahli-ahli yang dihadirkan tim penasih hukum, yaitu Ahli Prof. Dr. Edward Orman Sarif Haris, Ahli Prof. Dr. Rahayu Sutiarti, Ahli Ahmad Isumuddin, Ahli Jesman Samosir, Ahli Dr. Nur Aziz Syed, Ahli Prof. Dr. Bambang Kaswanti, Ahli Dr. Risa Permana Deli, Ahli Prof. Dr. Hamka Haks MA, Ahli Dr. I. Gosti Ketut Aryawan, Ahli Kiai Mas Dar Farid Mas Udi, Ahli Dr. Sahiron Samsuddin, mohon dianggap telah dibacakan, dan keterangan dari BTP, serta barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini, yaitu bukti-bukti bahwa BTP tidak menodakan agama Islam menurut para ahli, bukti-bukti bahwa BTP tidak menestakan agama Islam menurut warga Kepulauan Seribu, bukti bahwa perbuatan BTP dalam kehidupan sehari-hari, dan penghargaan yang mencerminkan kepeduliannya pada umat Islam, bukti bahwa saksi pelapor tidak didukung oleh seluruh umat Islam dan tidak mewakili umat Islam sedunia, bukti adanya propaganda penolakan atas BTP karena dianggap sebagai pemimpin kafir, bukti yang menyatakan bahwa fatwa atau pandangan dan sikap keagamaan MUI bukan hukum positif, bukti adanya penggunaan surat Al-Ma'idah 51 di Bangka Blitung tahun 2007 dan pidato gustur dalam kampanye BTP, bukti VCD, bukti bahwa setelah BTP menyampaikan pidatonya tidak ada masalah, bahkan media yang meliput juga tidak mempersoalkan pidatonya, bidatonya, bukti bahwa BTP pada tanggal 9 Oktober 2016 ditegur oleh MUI DKI Jakarta terkait ucapannya di Kepulauan Seribu, dan fakta-fakta hukum serta analisa fakta hukum terkait dengan pidato sambutan BTP, kaitannya dengan orang-orang yang diajukan sebagai saksi padahal hanya sebagai pelapor dalam perkara ini, terkait sebab latar belakang turunnya surat Al-Ma'idah ayat 51, kaitannya dengan pendapat dan sikap keagamaan MUI, terkait dengan tidak adanya niat dari BTP untuk menodai agama Al-Quran atau menghina ulama atau umat Islam, juga terhadap tanggapan terhadap surat dawaan maupun tuntutan saudara penuntut umum. Sebelum tim penasihat hukum membahas dan menggunakan unsur-unsur dawaan alternatif pertama, hal-hal yang telah kami ucapkan tadi mohon sudah dianggap telah dibacakan. Sangat relevan untuk mengungkakan beberapa prinsip yang diatur dalam undang-undang maupun pendapat peralai hukum pidana atas hal-hal sebaik berikut, yaitu undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuatan keyakiman, bahwa tidak seorang pun dapat dicatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Juga undang-undang nomor 8 tahun 1991, serta pendapat para ahli, yaitu pendapat dari Prof. Jan Remling, Prof. Dr. Schmeider, Prof. Dr. Kaiser, kemudian Prof. Mulyatno, Prof. Indrianto Sinojaji, Prof. Andi Yanel Abidin, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai penentuan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan. Kemudian harus dilihat pula sikap batin orang tersebut. Seseorang tidaklah dapat dipersalahkan atas suatu perbuatan yang tidak diketahuinya sebagai perbuatan pidana, karena sikap batin atau kendak orang tersebut tidaklah bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Majelis Hakim yang kami muliakan, Surat Tuntut Umum yang kami hormati. Unsur-unsur dalam pasal-pasal didakwakan akan tim nasihat hukum urekan di bawah ini dengan mengikuti alur dan sesuai dengan surat dakwan alternatif pertama, yaitu melanggar pasal 156A huruf A KUH pidana, yang rumusannya kami mohon telah anggap dibacakan, dengan unsur-unsur adalah barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau mengeluarkan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianod di Indonesia. Atas unsur barang siapa dengan sengaja di muka umum, kami telah mengurekannya secara jenis matril, bahwa kami beranggapan tidak terbukti memenuhi unsur tersebut. Karena walaupun di depan persidangan ini ada saudara Basuki Cahapur nama didudukan sebagai terdakwa, akan tetapi ternyata dari kajian kami bahwa terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi seluruh unsur yang terkandung pada pasal 156A huruf A KUH pidana. Sehingga unsur barang siapa walaupun subyek hukum ada di hadapan kita tidak terpenuhi apa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dari sisi ketentuan undang-undang hukum pidana. Unsur di muka umum, walaupun terdakwa mengucapkan benar di muka banyak orang di tempat yang terbuka dan dapat diakses atau didengar oleh banyak orang, akan tetapi oleh karena yang dikemukakan oleh terdakwa tidak memenuhi atau tidak meliputi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 156A huruf A KUH pidana, maka unsur di depan atau di muka umum itu pun tidak terpenuhi secara juridis material menurut ketentuan hukum pidana. Ketentuan unsur dengan sengaja, mengenai unsur dengan sengaja, sebagaimana telah dikemukakan oleh Surah Petut Umum, Majelis Hakim yang mulia dan Surah Petut Umum yang kami hormati, sebenarnya sebagian melayimnya dalam persediaan perkapidana, pembahasan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 156A huruf A KUH pidana akan kami bahas secara ilmiah dan juridis, akan tetapi oleh karena terhadap dakwaan pertama melanggar pasal 156A huruf A KUH pidana, dalam surat tuntutannya, Saudara Petut Umum telah membuktikan dan karenanya menyimpulkan bahwa niat terdakwa adalah lebih ditujukan kepada orang lain atau elit politik dalam konteks pilkada. Mengingat kesengajaan dalam pasal 156A huruf A KUH pidana adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka membuktikan terhadap pasal 156A huruf A KUH pidana tidak tepat untuk diterapkan dalam kasus ekwo. Artinya atau maknanya secara juridis adalah tidak ada unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa, sehingga penerapan pasal 156A huruf A KUH pidana tidak tepat di dalam kasus ekwo. Maka, kami tim penasih tukum sependapat dengan pendapat surat tuntut umum sebagaimana disebut dalam surat tuntutannya. Majelis Hakim yang kami hormati, surat tuntut umum yang terhormat. Selanjutnya tentang unsur mengeluarkan perasaan atau mengeluarkan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diandu di Indonesia. Selain juga tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja dalam tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu Opset Al-Ukmerak, Opset Medsecureheit Bawudzin, dan Lulus Eventualis, niat untuk menudai agama Islam pada batin diri BTP pun tidak terpenuhi, karena sebagaimana urian yang kami maksud di atas, juga sebagaimana pembahasan surat tuntut umum dalam tuntutannya, maka jelasnya bahwa yang benar seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 156A huruf A KUH pidana tidak terpenuhi oleh perbuatan BTP pada waktu menyampaikan sambutan di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Oleh karena itu, kami tim penasih tukum sudah sepatutnya juga sependapat dengan kesimpulan jadwal petunum bahwa BTP memang tidak terbukti melanggar pasal 156A huruf A KUH pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga demi hukum, BTP harus dibebaskan dari segala dakwaan alternatif pertama. Oleh karena itu, menurut hukum terdakwati terbukti serasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, sehingga terdakwa oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 156A huruf A KUH pidana. Majelis Hakim yang kami muliakan sudah betul umum yang kami hormati. Walaupun dengan telah tidak terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kedua, yakni dengan kata atau kedua melanggar pasal 156KUH pidana, maka untuk lengkapnya pada kesempatan ini, kami tim penasih hukum terdakwa juga akan membahas secara juridik semantri unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 156KUH pidana. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 156KUH pidana adalah sebagai berikut, yaitu perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, menyatakan perasaan kebencian, menyatakan perasaan penghinaan.